Intro Selamat pagi semua, Anda kembali bersama kami di Weekly Update Phillip Weekers Indonesia Informasi utama dengan analisa mingguan seputar micro e-mini US indices Sentimen pada pekan ini secara fundamental diantaranya berasal dari Yang pertama adalah memburuknya data ekonomi China Data ekonomi China terlihat cukup mengkhawatirkan bagi para investor khususnya di Amerika Dimana seperti diketahui, data industrial production year-to-year China di bulan April Turun ke level minus 2,9% dari data sebelumnya di level 5% Dan data retail sales year-to-year China untuk bulan April Juga turun ke level minus 11,1% dari data sebelumnya di level minus 3,5% Yang kedua adalah data retail sales Industrial dan Manufaktur Amerika yang dirilis nanti malam Data retail sales, industrial production, dan manufacturing production Menjadi fokus perhatian para pelaku pasar setelah memburuknya data serupa di China Data retail sales bulanan Amerika untuk bulan April diperkirakan menguat tipis ke level 0,6% dari level 0,5% Data industrial production bulanan Amerika untuk bulan April diperkirakan turun ke level 0,4% dari level 0,9% Sedangkan data manufacturing production bulanan Amerika untuk bulan April diperkirakan turun ke level 0,3% dari level 0,9% Beralih ke sisi teknikal Wall Street diperkirakan masih akan mengalami perlemahan pada perdagangan minggu ini Hal ini tentunya akan membuat keempat micro e-mini US indices mengalami tekanan walaupun diperkirakan akan ada rebound dalam 1 atau 2 hari Seperti yang terlihat pada chart, di mana terlihat bahwa keempat indeks yaitu micro e-mini Dow Jones, micro e-mini S&P 500, micro e-mini NASDAQ 100, dan micro e-mini Russell Terlihat masih berada dalam kran pelemahan, dengan belum adanya sinyal penguatan baik dari analisa moving average maupun analisa stokastik Sebagai acuan pergerakan, berikut estimasi support, resistance, dan pivot point untuk keempat micro e-mini US indices minggu ini Demikian rangkuman berita pasar pada hari ini Bagi yang penasaran dan ingin mulai trading dengan micro e-mini US indices, klik link di bawah ini untuk mengetahui lebih lanjut Dan jangan lupa, saksikan terus weekly update dari Philips Weekend Terima kasih, sampai jumpa Terima kasih, sampai jumpa